Kok ini Kapten yang membawa kita ke tempat indah di negeri ini tuh? Selamat Putri Naga. Welcome home! Sebentar, sebentar. Kok bikin punggung saya geli sih, Kak? Kapten! Saya di sini ingin menemukan apa yang saya cari. Saya harus menyatukan energi alam baju dengan diri saya. Tapi perasaan saya mengatakan sih, Kak. Kau sudah nyaman di tempat ini. Kita bagian dari keindahan itu. Akram, sinyal Sika ini memang kuat. Semua orang suka. Terima kasih, Kapten. Pak Bo! Apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih, Kapten. Saya merasa Putri Naga yang diselamatkan dari pemangsa. Putri Naga bisa terbang. Bukan digendong nonanya. Boleh juga kau sedikit bernostalgia. Tapi setelah ini, kau tidak punya waktu lagi untuk Sika. Apa salah Akram? Apa Bapak tidak ada motivasi kuat selain menjauhkan Sika dari Akram begitu, Kak? Kau tahu. Bapak memang tidak suka kalau Akram itu berhubungan sama kau. Harga belis untuk Sika nanti adalah harga belis yang termahal yang pernah ada di Labuan Bajo. Akram, kenapa kau marah-marah? Pak Dermawan itu sengaja menjawabkan saya dari Sika. Pak Dermawan itu tahu saya tidak bisa membayar belis dia. Kau ini sahabat saya. Tidak mungkin saya tega melihat kau dilukai dan saya tidak melakukan apa-apa. Ayo pulang. Kau ini lagi-lagi. Jangan kasar sama aku. Awas. Kau bisa bilang ke orang tua kau, kau bisa menghadapi semuanya. Kita itu di Tanah Labuan Bajo. Adat yang menentukan. Bapak tahu keputusan untuk menikah itu sangat besar untuk Sika. Tapi Bapak tidak sedikit pun menghargai Sika punya hidup. Wanita itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Dan orang yang kuat tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Kecuali memang diperlukan. Biarkan saja takdir menjadi teka-tekinya sendiri.